Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizky Agustiawan oke kali ini kita akan memperbaiki rice cooker maspion dengan keluhan mati total ya coba kita colokkan lampu tidak menyala ya bisa dilihat lampu tidak menyala tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti yang bisa dilihat tadi yang punya bilang katanya nasinya gosong jadi nasinya gosong ini pancinya kalau tidak percaya itu pancinya gosong itu ada warna hitam-hitam jadi waktu dia matang atau nasinya itu sudah matang ini tidak bisa turun ya atau jadi termostat magnetnya magnetik termostatnya ini tidak mau bekerja akhirnya apa akhirnya apa heater ataupun elemen pemanas buat masa ini menyala terus sehingga membakar nasi yang sudah matang jadi gosong oke langsung saja kita bongkar selamat menikmati yang pertama kali kita cek yang perlu kita cek itu adalah views ya yaitu views yang ada pada ini yang terdapat pada apa namanya rangkaiannya Apakah ada viewsnya atau tidak kita coba cek saja langsung ya kemungkinan sih ada tapi kan enggak tahu ya Oh ini di langsung jadi semuanya di langsung ini langsung dan tidak ada tanda tanda kehidupan di dalam rangkaian ini jadi langsung dibongkar jadi viewsnya ada di sini ya views dari rice cooker ini yang perlu kita apa bongkar dulu apakah viewsnya ini baik-baik saja atau tidak ya karena biasanya kalau sudah mati total itu viewsnya sudah rusak Coba kita ukur pakai yaitu multimeter pada mode kontinuitas jadi kita siapkan multimeter meter prop merah dan prop hitam kita tembalkan ke kedua ujung viewsnya jadi seperti itu ya bila multimeter tidak berbunyi berarti views putus ya itu karena mode kontinuitas jadi harusnya dia berbunyi coba kita pindah ke mode dioda kalau ke mode dioda nyambung tidaknya itu kalau nyambung ada ada tulisannya nol 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 kalau nggak nyambung berarti dia ol ol aja kalau di terapa di multimeter digital kita putus aja ya itu seperti itu kita belikan dulu ke toko terdekat toko elektronik yang terdekat di rumah saya itu nilainya mungkin berapa ya 150 celcius 10 ampere ya 250 volt Oke selain itu yang kita ganti juga tidak lupa kita juga harus mengganti yang namanya magnetic thermostat yaitu yang ada di dalam itu ya yang bentuknya seperti piston itu namanya magnetic thermostat jadi itu juga sudah sewak mengapa kok sewak karena daya pegasnya kurang terus juga juga terdapat apa ya tidak presisi di bagian atasnya itu longgar sekali dan itu sering sekali rusak di situ ya karena mungkin suhunya kurang masuk ke permukaan dari termostat itu sehingga termostat tidak bisa bekerja dengan baik karena penghantaran panas yang kurang merata karena disitu juga dia apa kurang tapet itu bagian permukaan atasnya kita saya akan coba belikan ke toko terdekat toko elektronik terdekat yaitu dua biji ya fius dan termostat magnetik Oke fiusnya sudah saya ganti dan termagnetik termostatnya juga saya ganti ini yang lama ya yang kebakar semuanya sudah saya ganti tinggal mencoba saja apakah lampunya mau menyala seharusnya sudah mau menyala ya kalau fiusnya sudah diganti dia bisa menyala nah ya kan dia bisa menyala coba pindah mode juga menyala ya menyala jadi saya ganti dua komponen ini magnetik termostat dengan fiusnya jadi itu ya yang membuat tas sukar ini mati total fiusnya putus dan membuat gosong itu karena terjadi kesalahan pada magnetik termostatnya ini terusakanlah ya langsung saja kita coba untuk memasak bisa dilihat ya nasinya matang tuh tuh mau mau jadi dia mau matang dan mau berpindah sendiri ya tanpa saya pindahkan loh ya jadi otomatis nyala jadi seperti itu perusakan tertak pada termo magnetik termostatnya term magnetik termostat dengan fiusnya putus Oke semoga bermanfaat ya jangan lupa eh tanya-tanya kalau tidak bisa